Hari ini gue sedang berada di picker store Nih moon ice nih, moon ice nih, mahal nih Lu ambil lu, masukin tas Baju balik, Alhamdulillah Dipakai di hari raya Tak punya pun tak apa-apa Picker store tuh apa sih sebenernya? Itu barbequerynya tuh apa sih? Kenapa kalian sampai memikirkan itu gitu? Lahirnya sih memang, ya lahirnya gak sengaja Itu kayak ini MBA? Ya iya bener, bener Saya bikin motorcycle drama Dan saya naikin rame Rame nya itu karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Apang Di channel otomotif paling gas John, 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 John Yes, gue sedang berada di kota Bandung Ibu kota Jawa Barat Kota yang biasa disebut kota Parahyangan Atau Paris, Panjava Kiblat mode fashion yang ada di Indonesia Jadi kalau kita bicara fashion dan motor di Bandung Kita bicara soal custom culture, Johnny Bandung merupakan salah satu kiblat custom culture terbesar di Indonesia Dan hari ini gue sedang berada di Picker Store Sebuah store yang menjual baju yang beraliran custom culture Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nih, kalau ada bel Udah, saya mau masuk Saat ini gue sedang berada di Picker Store Salah satu store yang membuat hegemoni custom culture di Indonesia itu tumbuh pesat Ini berisik banget belnya, berhenti-berhenti Ini gue mau lacak-lacak Picker Store, John Ajudan, sini dulu Lu cari ada security nggak ada mas-masnya Masukin tas, kita tembak Ini Mul Ice, Mul Ice nih, mahal nih Lu ambil, masukin tas Kayaknya nggak ada yang jaga kayaknya Ada lagi lebaran loh John, kalau kita bicara Picker Store Picker Store itu punya store itu dua lantai Jadi kita akan ke atas Tapi jangan khawatir Buat teman-teman yang berada di wilayah pelosok Seperti di bau-bau, roti-roti, dan lain sebagainya Itu lu bisa kirim online Pakai jasa online Jadi toko ini menjual baik itu ke seluruh Indonesia maupun ke seluruh bumi Ke seluruh planet juga bisa, John Sekarang kita lihat nih store keduanya Ini ada Kang Erick nih Kang Erick, saya hati Kang Erick ya Nah, di lantai dua ini banyakan aksesoris, John Baik itu dop-dop mobil Terus ini pelang-pelang cafe, ya kan Mobil-mobilan juga ada, John Ada Tomica nih Tas-tas bag ini nih yang biasa Kalau lu naik motor harus punya ini nih Buat naruh powerbank Cimeng, dan sebagainya lu bisa taruh disini Terus disini nih, lu lihat nih ada pajak Oh, ini ada vinyil nih, vinyil nih Pokoknya disini serba tua, serba vintage, serba antik Sekarang kita cari janda tua disini Kita akan bertemu dengan seorang Chandra Seorang yang cukup melegenda di dunia custom culture Khususnya di wilayah Jawa Barat Sekarang gue mau samperin dia Untuk tanya-tanya tentang gimana caranya picker store itu bisa berjalan Dan menjadi salah satu pioneer toko yang beraliran custom culture di Indonesia Assalamualaikum Waduh, sehati-hati Ini saya lagi trip nih, Kang Yang Bandung ya kan, karena ngabisin THR kan Kemarin tuh THR ada bangsa berapa? Peng, THR gue dapet buk? Semiliar ada? Iya Monopoly tapi ya Ticker store tuh apa sih sebenernya? Sejarahnya gimana sih sebenernya? 2010-2011 itu kita bikin suka ikut jualan di depan toko orang Oh itu ilegal lah, ilegal Bukalapak, Bukalapak, Bukalapak Sebulan sekali mungkin kita jualan pakai mobil, bawa tenda itu barang-barang saya kenan Kaos, sudah mulai helm, papan surfing juga, poster lah, apapun semuanya Yang berkaitan sama vintage lah Vintage lah 2012 nekat nih Berdikari Bikin toko lah Bikin toko Toko Tawaan dari kecil ya Emang dari saya kecil, bapak saya itu suka banget nih yang namanya motor sama mobil tua Suka ngajak kali ya Ya akhirnya ya racun, karena tiap hari yang bangun tidur aja yang dilihat itu Betulah John, bedanya generasi kita sama generasi kamu Kamu tuh masih kecilnya main PUBG doang Gak bisa bisnis, PUBG mau dagang apa lu ntar lu coba Kalau kita bicara pickers ini kan, kita bicara soal gaya hidup motor atau yang biasa kita sebut custom culture Nah, bagaimana seorang Chandra membentuk bisnis pickers ini bisa meracuni banyak orang pecinta custom culture gitu Jadi ceritanya nih, dari 2012 tadi tuh, jual barang second Akhirnya kita tuh memang kayaknya wajib masukin produk lokal Karena itu yang menunjang, kalau kita jual barang second terus-terusan kayaknya gak terlalu oke Oh jadi awalnya pickers store bikin toko ini seperti dealer gitu Jadi ada yang mau lumpang jualan Ya, consignment store Ya, jadi lumpang punya merek mau jualan disini Laku barangnya konsiliasi Nanti gue bagi jualnya gitu Oh awalnya seperti itu ya Ya, memang begitu sampai sekarang juga begitu Sudah ngumpulin nih produk-produk temen-temen Dan di saat bersamaan, tahun 2013 awal kita udah bikin acara Dari situ mulai produknya ada, pickers service mulai lahir juga Jadi pickers store itu hanya toko Isinya itu brand-brand lokal yang berhubungan sama motor sama custom Plus produk kalian sendiri Plus produk Yang dinamakan pickers service itu Ya, betul Terus kalian di tahun 2013 memberanikan diri membuat sebuah event Bikin event lagi Jadi ini hal positif yang bisa kita ambil Johnny Jadi ketika kita membuat bisnis Itu selain kita punya barang jualan Kita harus pintar mengelola community kali ya Ya, benar Dengan cara membuat sebuah event Itu barbecue-nya itu apa sih? Kenapa kalian sampai memikirkan itu gitu? Eh, lahirnya sih memang Ya lahirnya nggak sengaja Oh itu kayak ini MBA? Hahaha Iya benar, benar Itu karena lihat Ada event di Jogja namanya Custom Fest Yang menangnya banyak orang Bandung Kok kenapa nggak kita kumpulin aja Tapi judulnya bukan kontes Lebih ke ekshibisi lah Buat Kopdar, buat ngumpul-ngumpul doang nih Kita bikin namanya Barbecue Ride Barbecue Ride itu Cuman dateng Bawa motor, bawa mobil Ada food truck Piknik table Di taman Selasih Oh konsep awalnya itu Makanya dinamakan Barbecue ya Barbecue Jogja Outroad di Miraf Yang mobil-mobil Chevrolet tua-tua itu Menarikan masa? Sebelas mobil Dateng ke Barbecue? Dateng dari Jakarta Apa diduga-duga tuh? Iya Jadi kita mau dateng dong Temen-temen Jakarta Mobil juga JHCC hari itu tuh Jakarta Hot Road Haa Hari itu tuh Ada sekitar 15 mobil Dateng juga Matilah Tempat di Balai Kota Terus belum lagi temen-temen motor Dari Sampai Bali Juga dateng hari itu tuh Itu acara tahun kedua Tahun pertamanya Barbecue ya Tahun pertama Barbecue ya Tahun pertama Barbecue ya Balai Kota nih Parkiran full PNS semua Hahaha Di Balai Kota ngapain ya Udah nggak bisa gerak aja Sampai ditutup gerbang Nah itu apa ya Membuat Barbecue Ride itu Memiliki value Bagi pecinta motor Kalau menurut saya sih Jadinya kayak Ini ketemunya temen-temen yang sefrekuensi Oh Suka custom Suka custom Cuman santai Ketemuan temen-temen lama Gimana sih enaknya Nah ternyata itu jadi Jadi si Barbecue Ride itu jadi ajangnya itu Itu bisa membuat silaturahmi Bukan hanya saja di Bandung atau Jawa Barat Tapi temen-temen dari Lampung, Jakarta Dan Indonesia Barat lah Indonesia Barat ya Kalau Indonesia Tengah mungkin custom fest Atau dari Nusantara ya custom fest Parah custom fest lah Di Indonesia Timur ada lagi namanya custom war Ya betul Jadi Indonesia ini udah enak nih Di Jawa dan di Bali udah ada 3 event ya Tinggal temen-temen di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Dan juga Jayapura Kalau mau bikin acara custom Ya Potensinya sangat tinggi Kita balik lagi ke soal produk nih Soal kearifan lokal Seberapa berfaedah Pickers ini untuk Jawa Barat Kalau produk sih Kita bicara nya Indonesia ya Karena yang nitipin produk disini Juga nggak dari Jawa Barat Nggak dari Bandung doang gitu Udah Nasional Betul Jadi ini karifan Bukan karifan lokal Karifan nasional berarti ya Oh jadi ini toko dari Wamena Bau-bau itu boleh nitip disini Boleh Boleh Ada spesifikasi khusus nggak Kalau mempunyai dagangan Ditip di Pickers Store Yang penting temanya motor Mobil nggak boleh mobil Boleh nggak boleh Boleh Motor mobil aman Bajah ya Bajah Di Bandung nggak Di Bandung ada Bajah ya? Nggak ada Supaya tidak monopoli Akhirnya Keasikan sendiri Comfort zone Soal persaingan Pickers Store ini Menjaga stabilitas Di antara ketatnya persaingan Apalagi kalau kita bicara Bandung Kita bicara fashion Fashion motor Itu gimana? Kudu ada Kudu ada Kudu ada Kudu ada Kalau nggak Lesu-lesu aja Malah nggak ada Gairahnya Wah E-rex Solusi Nggak ada Jadi justru ini Di satu toko ini saya pelajarin Ada 30 brand Hampir 30 brand Semua temanya motor loh Pinter-pinternya mereka Berpromo Dan Betul sih Intinya sih itu Kalau jadinya Ini gerget ke si produksi Kelokalnya kan rame ya Malah bagus Industri konveksinya jadi rame Kurir juga Ke bagian dari segitu ya Kurir Kirim dari konveksi ke itu baru Iya betul Terus kirim-kirim keluar kotanya juga Terus CN-nya kayak enakan ya kan CN-nya kayak enakan Iya bener Produknya lebih banyak Variannya kan lebih banyak sebenernya Kalau di motor ya Iya Riding Gears lah judulnya Ini apa? Selampe Selampe Bahasa Inggrisannya apa ya? Bandana Bandana Kopi Kopi Kondom Kondom lagi dibawa-bawa Bicara lagi Yang ini kan fashion nih Belum lagi ke yang teknikal Mungkin ada satu brand yang memang Urusan naik motor Tapi teknikal Misalkan kalau tadi Apa? Jacket Tahan Waterproof Ya bener Tahan angin Windbreaker Bener gitu Pickers punya windbreaker Tahan angin itu Iya punya Tahan miskin juga gak? Tahan miskin Itu nih kameramen saya udah miskin-miskin semua tuh Taksinya miskin pakein-jaki saya beli Tadi sekun tapi ya Tapi katanya dulu nih pernah disamperin polisi nih Kakaknya di telpon itu Gimana ceritanya tuh? Saya pernah lihat tuh di Instagram Wah nih pikersur nih Mau ngebomb apa nih Kasih halis lain gitu Ya Tiap bikin barbecue ride itu Tradisi kita tuh selalu ada riding City rolling Tanda City rolling Ya City rolling Nah dari mulai tahun-tahun awal tuh cuman berapa ratus Dua ratus Tiga ratus Lima ratus Sampai puncaknya itu pernah kita seribu Puset itu udah kayak musim kampanye Buah bendera partai gitu Wah ya itu Itu gara-gara nya Berkaitan sama izin keramaiannya kali gak beres ya? Ya kita bikin izin keramaiannya nih Di lokasinya kali ya? Betul Soalnya tuh Kang saya yang tahun berapa tuh yang di rela kereta api Musim kereta api Ya Allah parkirnya Kan banyak orang punya Harley itu Ya kan motornya mahal nih Dapet parkirnya di Aduh gak jelas gitu Kadang ada Jadi selama menikmati event Ini mungkin masukan buat Betul Pengelola barbecue ride gitu Selama event mikirin motor gue dimana ya? Helm gue aman apa enggak? Gitu kan? Nah Ya itu masalahnya Si barbecue ride itu Selalu tidak punya venue Oh ya teman-teman Kalau bicara barbecue ride Salah satu cirinya itu Tempatnya ganti-ganti Ya Yang kemarin katanya campingnya asik banget ya Ya itu karena Satu memang kita pengen nyobain Keduanya memang kita bermasalah dengan yang namanya Venue Ya Kalau kita punya hall Kayak Custom fest Yang disitu Tempatnya Itu udah-udah ketembak ya Aman lah Tapi mungkin itu Jadi salah satu unique selling pointnya barbecue ride Pada akhirnya Pada akhirnya Akhirnya jadi ide buat kalian juga Ya itu Jadi itu John Jadi jangan pernah menyerah sama keadaan Ya Ternyata keadaan bisa membawa kalian menjadi lebih baik Betul Itu berapa peserta tuh? 17 ribu Oh anjing 17 ribu Satu stadion di Banjarmasin tuh gak muat nonton bola Kalau di Amerika tuh ada yang namanya born free Born free Itu kayak gitu-kaya gitu ya Ada free sex Free glass itu ya Itu enak sih itu Saya gak ada atem sih sayang sekali itu Cuman kan ya itu tempatnya gak Gak kondusif gitu ya Gak bisa Jadi udah Dan nih tahun ini Gak mungkin kita bikin lagi disitu Pasti karena pengolok apa yang punya tempat Anjing gue trauma Ajar abis Mau lagi gue Iya Iya bener-bener Nah Kang soal balik lagi soal ke aparel nih Bangsa Indonesia ini selalu berperang dengan yang namanya barang impor Ya Begitu juga dengan fashion saya yakin lah Kalau kita bicara fashion Ada segelintir orang yang pake baju itu berdasarkan harganya Wajar kalau ada brand luar masuk ke sini tuh memang harus sebenernya Jadi tolak ukur Iya Dan Jadi perbandingan untuk lokal tuh udah begini Kalau luarnya tuh begini loh gitu Dan Belum bentuk Yang lokal itu Belum dilet daripada luar Udah jelas itu sih Jadi Gak perlu takut untuk Bersaing Sebenernya cuman masalah brand ya Orang akhirnya pada akhirnya beli merek Bukan beli kualitas tapi Lebih ke Mereknya tuh apa Si Moon Ice ini tuh udah gak bisa hilang dari speaker Dan Kedekatan kita sama si owner juga udah deket banget gitu Oh Moon Ice tuh asli produk Amerika Amerika Tapi tutup Dia beli sama Sige Dia bukanya di Jepang dan di Amerika Oh Kalau udah di base di Amerika Kesannya keren gitu Itu kejadian di brand Jepang sebenernya Newberhood Dread Style Yang bengkel itu base nya disana Donut namanya Jekko Itu dia jual pertama kali tuh di Singapura Di Filipina Iya betul Ketika masuk ke Indonesia Orang tuh pengen beli Karena ini produk luar negeri Karena ada masalah keseluruhan kita juga Iya betul Jadi itu bagian dari strategi jualan John Wah ini kan Industri motor makin liar nih Kang Udah gak jelas Ada yang hobi Ada yang orang ikut-ikutan doang Ada yang anak kemarin sore Tapi laganya udah anak kemarin pagi Itu berkembang sangat pesat Nah bagaimana Pickers itu Beradaptasi dengan Pesatnya perkembangan fashion di motor Helm nya harus gaya Pake baju-baju celana penjara Itu kan sekarang sebenernya Kalau dulu orang lebih condong ke bikers Ya segitu Betul Motornya aja yang dia modifikasi Bukan custom jaman dulu ya Betul Modifikasi ya bener gak sih Lari kesini kesini Udah jadi lifestyle nih Udah muncul Jadi gak hanya motor Tapi orangnya bahkan bisa lebih keren Daripada si motornya Ya karena kalo lo main motor udah lama tuh John Lo nonton film-film jaman kuda Atau Marlboro Macam apa gitu ya Itu naik Harley pasti kulit Ya Ya betul Sekarang ini jaman pake kaos doang Sarung tangan Orang bego ya Pake kaos tapi ke sarung tangan Ininya kan hitam Harus pake jacket ya Nah helmnya yang halfnya Ada cakil tuh Betul Iya Ini gambarnya bunga-bunga Ini secara safety Gambar bunga kan gak harus Jadi fashion udah semakin liar Nah bagaimana bikers ini beradaptasi dengan Liarnya atau cepatnya perkembangan itu tuh Ya kitanya gak boleh diem sih sebenernya Itu selalu harus mengikuti apa Trendnya apa Ya bahkan bukan hanya mengikuti Kita bikin trend akhirnya Ini itu kan sebenernya akibat dari kita-kita juga Bikin itu Bikin rame ini kan Masa kita akhirnya kegelung sama ombaknya Ya kan kita juga harus main ke dalemnya Harus terus-terusan bisa naik gitu Gak boleh Karena udah rame Banyak yang masuk Gulungannya makin besar kan Jadi ini yang disebut permainan ya kan Satu artikel kita yang terakhir yang Bikin greget orang-orang Mungkin berasa Saya bikin motorcycle drama Dan saya naikin rame Rame nya itu karena Mungkin ada apa sih motorcycle drama Bener Ayo ngomongin gue kagak nih si kampretnya gitu kan Itu banyak Saya sampe ditanyain banyak orang Apa sih motorcycle Apa sih motorcycle Tapi memang di dunia permotoran ini Permainan ini terlalu banyak drama Nah tapi kan Drama itu rame loh sebenernya Jadi itu kan sebenernya akibat dari kita-kita juga Yang pada main di dalam situ sebenernya Ya gak masalah sebenernya Drama itu selama positif ya oke-oke aja Jadi greget sebenernya Buat brand lain juga mungkin Memungkinkan untuk bikin sesuatu yang begitu sebenernya Artinya itu salah satu usaha pickers untuk Ya ngebentuk Pasar ya Opini iya Pasar jualannya iya kan sebenernya Kita bicara apresiasinya nih Kang Apresiasi pasarnya Seberapa bagus penjualan Penjualannya tuh Hanya di Bandung aja Apa Indonesia Atau bisa keluar Indonesia Keluar bumi Ke Mars Ke Jupiter Sekarang sih sebenernya udah lari keluar ya Udah lari Lari Ya Ada yang sistemnya Beli putus Ada yang kita konsiniasi Di beberapa titik itu Sama seperti toko begini di kota-kota lain Malaysia sama Hongkong kemarin yang baru belanja lagi Di luar itu kita kalau ada event Kita selalu diundang Di acara-acara motor Itu pakai bahasa apa tuh Kalau Pake bahasa Sunda gak orang ngomong Hongkong Kalau memang bener mau di lingkungan industri ini Sebenernya kan Satu mereka Sekarang sih gak perlu punya toko bisa ya Betul Gak punya-punya toko offline gitu Gak punya offline Tapi udah pasti harus punya barang dagangan ya kan Ya jelas Makanya gak perlu punya toko Toko fisik toko Gak perlu aman Keduanya Kalau mau bikin brand Kayak tadi speaker service bikin brand sih Sekarang ini kan banyak banget tuh Udah-udah menjamur lah Yang judulnya brand motor Itu udah-udah rame Intinya kalau bikin Kedu konsisten Udah jelas Itu doang sih satu Sebenernya tanpa Kang Chandra memberikan tips and tricks Sebenernya obrolan kita dari tadi Udah Udah banyak tips Kalau kalian dengarkan Tidak di-skip Tidak di-shutdown komputernya Itu bisa mendapatkan faydah banyak Jon ya kan Jon nih semoga tayangan ini Bisa memberikan kalian wacana Dan juga berfaedah buat kalian Bagi kalian yang ingin memulai Bisnis di bidang fashion permotoran Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Sudah like dan sudah subscribe Karena tanpa kalian Bang Joni Bukan siapa-siapa Seperti biasa Jangan pernah buang sampah sembarangan Patuhi peraturan lalu lintas Dan sayangi keluarga kalian Bang Joni izin pamit ya Wabillahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gas Jon Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax